Hai assalamualaikum hari ini candu masa akan membagikan resep yang enak simple dan pastinya bikin nagih yaitu telur ceplok saus tiram kalau sobat penasaran cara bikinnya dan apa aja bahan-bahannya simak terus videonya sampai selesai untuk bahan-bahannya disini sudah saya siapkan 3 butir telur 1 sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh garam 7 siung bawang merah dan tiga siung bawang putih selanjutnya ada tiga buah cabai hijau besar tiga buah cabai merah keriting empat buah cabai rawit merah dan setengah bawang bombay untuk cara membuatnya yang pertama iris bawang merah lalu iris bawang putih kemudian iris bawang bombay selanjutnya iris cabai hijau besar iris serong seperti ini lalu iris cabai merah keriting dan yang terakhir iris cabai rawit merah setelah itu panaskan minyak setelah panas kemudian goreng telur tambahkan sedikit garam setelah matang kemudian angkat dan tiriskan goreng sampai selesai ya panaskan minyak untuk menumis bumbu setelah minyak panas kemudian tumis bawang merah tumis hingga setengah layu ya lalu masukkan bawang putih setelah itu masukkan bawang bombay yang terakhir masukkan cabainya aduk hingga semuanya matang setelah matang lalu tambahkan air untuk bahan-bahan lainnya tambahkan 1 sendok teh kaldu jamur dan setengah sendok teh garam lalu tambahkan setengah sendok teh merica bubuk tambahkan 1 sendok makan saus tiram 1 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan saus sambal kemudian aduk hingga semua bumbu tercampur rata masak hingga mendidih ya setelah mendidih masukkan telur yang sudah digoreng aduk dan masak hingga bumbu meresap ke dalam telur hmmm harumnya gimana sobat gampang kan cara bikinnya ini enak banget loh dan pastinya bisa dicobakan di rumah nah setelah matang siap untuk disajikan selamat menikmati selamat mencoba sobat semoga bermanfaat ya kalau sobat suka videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe nyalakan juga loncengnya agar sobat tidak ketinggalan resep-resep berikutnya terima kasih sampai jumpa lagi di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati